Intro Memberkati Ibu Chris Dayanti Dalam melaksanakan seluruh tugas dan tanggung jawabnya Gua berikan kekuatan, kesehatan, dan bijaksana Sehingga boleh melaksanakan Dan bijaksana sehingga boleh melaksanakan Semuanya seturut dengan gendak Tuhan Terima kasih Tuhan Inilah doa kami, syukur kami Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Sang penyelamat kami, kami berdoa Maka saya heran Kalau ada orang Islam Membela orang kafir Saya heran sekali Shalom Sobat Kudengis Tuhan Bertemu kembali dengan saya Kersawgo di channel ini Bagaimana kabar kita semuanya Semoga saudara-saudara sekalian Kita semua yang sedang menyaksikan video ini Tetap sehat-sehat saja ya Amin Ya teman-teman yang dikasih Tuhan Di kesempatan ini saya akan mengajak kita Melihat satu cuplikan video Dari seorang artis Chris Dayanti Ya Anda tahu pastinya Nama Chris Dayanti ini Karena dia adalah seorang artis yang Yang terkenal Nah teman-teman disini Dia meresmikan Salah satu gereja Dan dia langsung hadir Di tempat tersebut Dan pada waktu peresmian Ketika pendetanya Mendoakan Supaya peletakan batu pertama Dilaksanakan Disitu Chris Dayanti Mengeluarkan air mata Ini adalah sesuatu yang sangat luar biasa Teman-teman Karena Chris Dayanti itu sendiri Bukan orang Kristen Nah dia mendukung Daerah yang ada di sana Sehingga pembangunan jalan Boleh berjalan dengan baik Dan juga peresmian gedung Juga boleh berjalan dengan baik Itu adalah sesuatu yang sangat luar biasa Nah sekarang kita akan mendengarkan Cuplikan videonya Hai ibu pulang masak nun Jadi mudah-mudahan Sarana jalan ini bisa mempermudai Gak sulit lagi Kalau mau jalan ke makam Atau pulang ke rumah Mudah-mudahan Terima kasih banyak Setelah lolos persyaratan Jadi saya mengundang Saudara-saudara semua Para jemaat juga Untuk kita bersama-sama Menyaksikan peletakan batu pertama Kita doakan Semoga pembangunannya juga Lancar Tanpa ada tangan Segera insya Allah Januari 2022 Kita bisa gunakan Sebaik-baiknya Balai latihan kerja tersebut Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Merdeka Merdeka Baik kita langsung Menuju lokasi Alah Bapak Sang Pencipta Langit dan Bumi Sumber segala rahmat Kami bersyukur Kalau pada siang hari ini Boleh bersama Ibu Chris Dayanti Utuan Tuhan Untuk rakyat Indonesia Khususnya Di GKJW Jemaat Tamba Asri Desa Sido Asri ini Dan saat ini Tuhan Kami Secara simbolis Akan meletakkan batu kerama Kami memohon anugerahmu Engkau yang menyertai Engkau yang memberkati Sehingga pembangunan BLKK ini Boleh berjalan dengan baik Dengan lancar Sampai selesai Sampai tuntas Dan boleh bermanfaat Bagi banyak masyarakat Engkau juga yang akan melindungi Memberkati Ibu Chris Dayanti Dalam melaksanakan seluruh tugas Dan tanggung jawabnya Tuhan berikan kekuatan Kesehatan Dan bijaksana Sehingga boleh melaksanakan Dan bijaksana Sehingga boleh melaksanakan Semuanya seturut dengan Gendak Tuhan Terima kasih Tuhan Inilah doa kami Syukur kami Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Sang penyelamat kami Kami berdoa Amin Silahkan Ibu Chris Dayanti Dimulai Atas nama Bapak Putra dan Ruh Kudus Inilah peletakan batu pertama Ibu Chris Dayanti Oke teman-teman Yang dikasih Tuhan Demikianlah cuplikan video Dari Ibu Chris Dayanti Nah ini Divideokan Oleh salah satu warga Dan terlihat sangat jelasnya Teman-teman yang dikasih Tuhan Saya pikir ini adalah Sesuatu yang sangat luar biasa Tuhan memberkati Jemaat yang ada di GKJW Untuk pembangunan LBH mereka disana Sehingga boleh berjalan dengan baik Kita bersyukur Kita doakan Supaya bulan Satu atau dua 2022 Dapat diselesaikan dengan baik Nah saya Sangat bersyukur Karena ada orang yang Tuhan pakai Bahkan orang yang tidak mengenal Tuhan Sekalipun Dia dipakai Tuhan Untuk mendukung Memberkati anak-anak Tuhan Yang ada disana Nah saya teringat ketika Kisah Seorang Nabi Dalam kitab perjanjian lama Nabi Elia Begitu ya Dia diberikan makan daging oleh burung gaga Kita tahu bahwa burung gaga itu pemakan daging Tetapi daging tersebut dia bawa kepada Elia Sehingga dia dapat makan Nah ini adalah sesuatu yang sangat luar biasa Dan pastinya Karena Tuhan yang mengerjakan semuanya ini Nah di akhir video ini teman-teman Saya akan memperlihatkan kepada kita Berbeda dengan seorang mu'alaf Ketika dia mu'alaf Justru Dia melarang orang Bahkan dia mengatakan Saya heran Kenapa orang Begitu mau membantu orang-orang kafir Nah kita dengar cuplikan videonya Pantang saya mengalah Di depan orang kafir Walaupun itu ibu saya Pantang saya menangis di depan orang kafir Walaupun itu ibu saya Pantang saya mengemis belas kasihan Kepada orang kafir Walaupun itu ibu saya Maka saya heran Kalau ada orang Islam Membela orang kafir Saya heran sekali Oke teman-teman jelas ya Dia katakan teman-teman Dia pantang menangis Mengemis kepada orang-orang kafir Bahkan termasuk orang tuanya sendiri Kan aneh kan Dan yang terakhir dia katakan Dia heran Melihat orang Muslim Mendukung Orang-orang kafir Orang-orang Kristen Pasti itu maksudnya Nah disini Chris Dayanti Betul-betul Memberikan hatinya Memberikan uangnya Bahkan dia hadir langsung disana Dan didoakan Dia mendukung pekerjaan Tuhan Siapa yang bisa melawan Tuhan Dan saya percaya Ini adalah pekerjaan Tuhan Saya doakan kiranya Keluarga Ibu Chris Dayanti Dan semua yang terlibat disana Dan pembangunan Boleh berjalan dengan baik Tetap jadilah saksi Kristus Dimanapun Anda berada Supaya Kristus Dapat terus diberitakan Dupada dunia ini Tuhan memberkati Shalom Terima kasih telah menonton!